Sukses kalahkan Arema FC, ini misi Persebaya selanjutnya. Persebaya Surabaya mulai melakukan persiapan untuk menjamu Dewa United dalam pekan ke-31 Liga 1 musim 2023,2024. Pelatih Paul Munster bertekad untuk melanjutkan catatan positif usai menaklukkan Arema FC pekan sebelumnya. Laga Persebaya versus Dewa United berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, Surabaya, Senin, 1 April 2024. Kick-off berlangsung pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Paul Munster berusaha untuk membawa Persebaya kembali meraih poin penuh dalam laga tersebut. Namun dia meyakini upayanya itu tidak akan mudah. Sebab, Dewa United tengah dalam tren positif. Dewa United meraih tiga kemenangan beruntun dari tiga laga terakhir. Performa itu membuat Dewa United merangsek ke posisi tujuh dengan koleksi 44 poin dari 30 pertandingan. Dewa United adalah tim yang sangat bagus. Saya sudah menonton permainannya. Mereka kuat. Kami sudah siap untuk melaksanakan pertandingan nanti. Namun tim yang bagus jelas kami tidak bisa menganggap remeh mereka, pujar pelatih asal Irlandia Utara tersebut, Sabtu, 30 Maret 2024. Persebaya sendiri memiliki waktu persiapan yang sangat mepet jelang pertandingan melawan Dewa United. Squad Bajul Ijo hanya mempunyai waktu sekitar empat hari persiapan usai mengandaskan perlawanan Arema, pada Rabu, 27 Maret 2024, lalu. Meski persiapannya sangat mepet, Paul Munster akan tetap berusaha untuk memaksimalkan waktu yang ada. Waktu persiapan yang mepet juga dirasakan oleh Dewa United. Jadi hari ini kami sedang dalam masa pemulihan dan pengencangan kaki, setelah itu tactical dan kemudian official training. Jadi waktunya sangat ketat. Saya ingin memiliki lebih banyak waktu untuk berlatih, karena ini adalah permainan yang berbeda, terang pelatih berusia 42 tahun tersebut. Tapi memang begitulah adanya. Dewa United juga melakukan yang sama di sana. Dewa United mempunyai masalah yang sama, kami bermain di waktu yang sama. Kami melakukan yang terbaik yang kami bisa untuk pertandingan ini, tapi saya katakan mereka adalah tim yang bagus, pungkasnya. Seperti diketahui, Persebaya saat ini menempati posisi ke-10 klasemen sementara. Reva Adi Utama dan kolega membukukan 39 poin dari 30 pertandingan. Mereka terpaut 5 poin dari Dewa United yang menempati posisi ke-7. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.